Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pembersa Indonesia U19, Cukur Brunei, Darussalam 7-0 di pertandingan kedua Grup A Piala AFF U19. Untuk mengetahui informasi terkini dari Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Glory Nata di sana. Glory selamat malam, bagaimana jalannya pertandingan Bapak kedua kali ini? Ya Yohana, saat ini tengah berlangsung Piala AFF U19 yang menandingkan antara Indonesia versus Brunei, Darussalam. Tadi kick-off dimulai pada pukul 8 malam, artinya saat ini sudah kurang lebih 70 menit Indonesia berlagak dan untuk skor sementara adalah 7-0. Untuk Indonesia yang mana tadi kami memantau di menit kedua, ini sudah goal dicetak oleh Hoki Caraka, pemain nomor 9. Pemain asal Sleman kemudian di menit ke-11 ada Ronaldo Quateh yang mencetak goal. Kemudian dilanjutkan lagi di menit ke-14, menit ke-18 dan menit ke-46 ini dicetak lagi oleh Hoki Caraka. Dan dilanjutkan di menit ke-19 ada Arkan Fikri. Dan terakhir 7-0 dicetak oleh Alfrianto dengan nomor punggung 18 pada menit ke-61. Dan saat ini menurut penonton kami untuk susunan pemain adalah 3-4-3 khususnya untuk Indonesia U19 sedangkan untuk Brunei, Darussalam formasi pemainnya adalah 5-3-2. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa pelatih Sintayong ini mengganti atau melakukan substitusi pemain. Di antaranya ada pemain yang diganti ada Marcelino diganti dengan Ferdinand Shacecep, kemudian Arkan diganti oleh Zanadin, Ronaldo Quateh diganti oleh Reza Faresi, dan Kakang diganti oleh Alfrianto. Dan juga Hoki saat ini diganti oleh Raba, baru saja sekitar menit ke-70. Dan memang perlu diketahui untuk pemain adalah dari tim Nas U19 saat ini. Yakni ada Ronaldo Quateh, Hoki Caraca, kemudian Cahya Supriyadi yang saat ini menjadi keeper, dan juga ada Marcelino Ferdinand yang bermain sebagai gelandang serang, yang merangkap sebagai kapten menggantikan Muhammad Ferrari. Dan saat ini skor menunjukkan 7-0 dan sesuai dengan prediksi dari para supporter tadi, ada yang memprediksi 7-0 bahkan sampai 10-0 untuk Indonesia. Dan juga target dari pelatih Sintayong sendiri adalah memenangkan Piala AFF, dan saat ini tentu saja tiket menuju ke semifinal untuk Indonesia sudah aman. Dan memang untuk penonton sendiri lebih sepi jika dibandingkan dengan hari pertama pada saat hari Sabtu 2 Juli kemarin, pada saat Indonesia melawan Vietnam, dan nantinya diprediksi akan kembali ramai pada 6 Juli Rabu, pada saat Indonesia melawan Thailand. Dan untuk sementara, kelas men sementara Indonesia menduduki urutan ketiga dengan 1 poin, sedangkan urutan pertama dan kedua ini diduduki oleh Myanmar dan juga Thailand dengan 3 poin. Dan saat ini kami masih menunggu update terbaru terkait dengan hasil pertandingan dari Piala AFF U19 Indonesia yang melawan Brunei Darussalam. Sementara demikian, Yohana.